Alang longkrong, untuk kalian penikmat karya-karya film Joko Anwar mungkin sudah mendengar dan melihat cukup banyak simbol Illuminati dan Premison yang diselipkan dalam karya-karyanya Seperti simbol mata satu atau Olsing Ai, Ouroboros, Pentagram, kemudian simbol jangka dan penggaris Dalam teori konspirasi, penyelipan simbol-simbol dalam sebuah karya merupakan bentuk komunikasi tak langsung dari para anggotanya Seakan ingin mengatakan bahwa mereka berada dalam kelompoknya atau sekte yang sama Untuk kamu pencinta teori konspirasi sudah bukan hal baru jika film-film terkenal Hollywood juga kerap menampilkan simbol-simbol Illuminati dan Premison Kita ambil contoh, film yang banyak sekali membuat simbol-simbol tersebut adalah film rilisan Disney yang diperankan oleh aktor Nicolas Cage, yaitu National Treasure Selain film-film terkenal, lambang-lambang Illuminati dan Premison juga kerap hadir dalam serial kartun The Simpsons dan Spongebob Squarepants Pertanyaannya adalah apa tujuan dari diselipkannya simbol-simbol ini ke dalam sebuah karya? Apakah ada misi terselubung dibalik hal ini? Jujur, konklusi dari pernyataan ini bisa menimbulkan jawaban yang bertentangan Jika kita menjawabnya sesuai teori-teori konspirasi yang beredar bahwa tujuan diselipkannya simbol-simbol tersebut adalah untuk mempengaruhi alam bawah sadar sang penikmat karya Untuk mengarahkan mereka sesuai keinginan dan tujuan dari organisasi Illuminati dan Premison Namun bagaimana jika sebenarnya tujuan dari pembuat karya tersebut adalah ingin menyadarkan kita bahwa kita sedang berada dalam kontrol dan pengawasan dari Illuminati dan Premison Bagaimana jika sebenarnya itulah yang mungkin ingin dikatakan oleh sang sutradara Joko Anwar? So, anak nongkrong dengan fakta-fakta bahwa beberapa film Joko Anwar memuat simbol-simbol Illuminati dan Premisonri Apakah bisa dikatakan jika sang sutradara tergabung dalam kedua atau salah satu organisasi tersebut? Di sini, Mimin menyerahkan jawaban sepenuhnya ke anak nongkrong untuk menyimpulkan sendiri Intermezzo ya, beberapa tahun lalu, Jagad Maya yang saat itu internet maupun medsos belum sepopuler sekarang Sempat beredar video-video tentang grup band Dewa 19 Dimana baik lirik lagunya, video klip sampai cover album band tersebut banyak memuat simbol-simbol dari Premison dan Illuminati Namun ketika dikonfirmasi mengenai keterkaitannya dengan Premison dan Illuminati Ahmad Dhani selaku pembentuk Dewa 19 membantah keterkaitannya dengan dua organisasi tersebut Meskipun fakta-fakta memang benar dan jelas jika karya-karya baik audio maupun visual memuat simbol-simbol Illuminati dan Premison Balik lagi ke topik, di sini Mimin lebih tertarik untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ingin Joko Anwar sampaikan Melalui simbol-simbol yang ia selipkan ke dalam film-filmnya Namun sebelumnya kita pahami dulu apa sebenarnya tujuan dari Illuminati dan Premisonri ini Dalam buku fiksi ilmiah karya postmodern berjudul The Illuminatus Trilogy 1975-1977 karya Robert C. dan Robert Anton Wilson Nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia Melalui pemerintahan dan korporasi untuk mendidikan tatanan dunia baru Adam Wesok ingin mendidik anggota Illuminati tentang alasan, kedermawanan, dan nilai-nilai sekuler lainnya Sehingga mereka dapat mempengaruhi keputusan politik ketika sudah berkuasa Premisonri mengandung banyak unsur agama Ajarannya memerintahkan moralitas, amal, dan kepatuhan kepada hukum negara Dalam sebagian besar tradisi pelamar untuk masuk harus laki-laki dewasa Dan semua pelamar harus percaya pada keberadaan makhluk tertinggi dan keabadian jiwa Premisonri diduga bersembunyi di balik berbagai hal Mulai dari perencanaan ibu kota negara baru hingga peristiwa-peristiwa penting Jadi apa sih korelasinya antara Illuminati dan Premisonri dengan film-film Joko Anwar? Untuk menjawab hal ini mari kita placebakes jenak dengan organisasi atau sekte dalam film Joko Anwar Ada dua sekte yang saling terkait dari dua film Joko Anwar Yaitu Hero Sase dari Pintu Terlarang dan Sekte Kesuburan dalam Pengabdi Setan Mari kita dahulukan membahas Pintu Terlarang Dalam Pintu Terlarang terdapat simbol O-Sing-A yang dengan jelas tergambar di sebuah pintu Dimana pintu tersebut terlarang untuk dimasuki Simbol mata satu dalam Illuminati melambangkan mata yang melihat segala Selain simbol O-Sing-A, Pintu Terlarang juga menampilkan simbol bagi organisasi Premisonri Yaitu lambang jangka dan penggaris Meskipun disini lambang tersebut tanpa huruf G yang biasanya ditemui di lambang Premison Namun tetap saja simbol ini mengarah ke sana Menurut para ahli di masa Husset Institute of Technology Menjabarkan jika huruf G mewakili geometri Atau pendapat lain mengatakan jika G mewakili God Sementara beberapa pendapat lain mempercayai jika itu mewakili Tuhan sebagai arsitek yang agung Coba kita pikir-pikir Kira-kira kedua kelompok tersebut bertujuan baik apa buruk Kita sudah pasti menjawabnya buruk Hero sasi dimana orang-orang menonton adegan-adegan sadis secara real Dari CCTV yang dipasang di rumah-rumah para korban Dan sekte kesuburan yang bersukutu dengan setan Dari sini bisa ditarik kesimpulan Kalau secara harpiahnya sang sutradara Ingin mengatakan kalau Illuminati dan Premison Yang secara analogi ditunjukkan oleh hero sasi dan sekte kesuburan itu jahat Dan warning untuk kita berhati-hatilah terhadap mereka Atau lebih spesifiknya lagi bahwa sebenarnya selama ini kita diawasi oleh Olsing Ai Nah apa sih korelasinya semua ini dengan film pintu terlarang Oke anak nongkrong dalam pintu terlarang Tadi telah disebutkan bahwa jika ada sebuah perkumpulan bernama hero sasi Tempat kelompok hero sasi ini ada sebuah gedung Dimana di setiap kamar-kamarnya Para anggota dapat menyaksikan adegan-adegan sadis Dari setiap rumah yang mereka pasangi CCTV secara diam-diam Mereka menonton adegan penyimpangan seksual Menyakiti diri sendiri Penyiksaan terhadap anak dan hal-hal sadis lainnya Anak nongkrong bukankah itu saja sudah mewakili Olsing Ai tersebut? Bahwa mata melihat segalanya Apa sih yang harus kita tangkap di sini? Di jaman serba digital seperti sekarang Bukan hal sulit untuk mengawasi gerak-gerik seseorang Coba tanyakan pada dirimu sendiri Apakah kamu merasa aman dengan foto-foto dan data pribadi Yang kamu simpan dalam perangkat? Apakah kamu yakin yang melihat fotomu, storimu, dan videomu di media sosial Hanya teman-temanmu? Apakah kamu yakin tak ada yang bisa meretas akunmu secara diam-diam Tanpa kamu sadari? Anak nongkrong bisa dibilang pintu terlarang ini Punya kemiripan dengan film hostel dan juga serial squid game Dimana para pengguna jasanya adalah crazy rich yang kebingungan untuk membuang uangnya Salah satu caranya ya dengan melakukan hal-hal gila seperti dalam pintu terlarang Atau melakukan penyiksaan sadis seperti dalam film hostel Dan bisa pula menyaksikan orang-orang bertarung hidup dan mati seperti dalam serial squid game Sebuah kata-kata dari O Il Nam mungkin mewakili hal ini Kemiripan orang miskin dan orang kaya bahwa hidup sama-sama tak menyenangkan bagi mereka Namun bukankah ini hanya film? Lo merah saja kan kalau kita menanggapinya dengan santai Yaelah tong ini kan cuma film doang Mana adalah orang yang nonton adegan-adegan sadis seperti pintu terlarang Gila lo Gak mungkinlah ada sekte yang nyiksa-nyiksa orang Oke fine aja kalau tanggapan kita seperti ini Namun dengan banyaknya kasus-kasus tak masuk akal yang akhir-akhir ini membayangi kita Masihkah kita berani mengatakan hal itu? Seperti saat kita mengatakan Gak mungkinlah polisinya jahat Itu kan cuma film Atau gak mungkinlah gurunya memperkosa anak muridnya sendiri Atau bagaimana dengan Itu bapaknya loh Mana mungkin dia memperkosa anaknya sendiri Masih berani kah kita mengatakan Bahwa semua hanya film? Jangan-jangan kehidupan, lingkungan, dan kenyataan yang ada Lebih mengerikan dari sebuah film thriller manapun Anak nongkrong dalam masa tayang pengabdi setan 2 di bioskop Sang sutradara Joko Anwar sempat memposting screenshot Tentang konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 Yang diselenggarakan di Bandung dengan caption The Number, The Number Kemudian ia juga memposting tentang Petrus Yang merupakan singgatan dari penembak misterius Apa yang kira-kira ingin disampaikan Joko Anwar dari dua postingan ini? Namun satu kesimpulan yang pasti Baik konferensi Asia-Afrika maupun Petrus Adalah ruang lingkup dalam politik Indonesia Lalu apa similarismenya dengan Illuminati dan Primastone? Ingatlah tujuan kedua organisasi ini Mereka dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia Melalui pemerintahan dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru Film berjudul Kala 2007 Yang juga memuat simbol Illuminati Memiliki benang merah dengan hal ini Kala berkisah tentang sebuah harta Yang merupakan pemberian Raja-Raja Nusantara Kepada generasi berikutnya Sebagai modal berdirinya negara kesatuan Presiden pertama yang tahu akibat harta itu akan berbuntur panjang Memerintahkan sembilan orang kepercayaan untuk menyembunyikan harta itu Anak ngongkrong meskipun ada nama Nusantara disini Namun Joko Anwar tak secara gamblang Menyebutkan negara kesatuan apa yang dimaksud Dalam film-filmnya Joko Anwar juga sering menyebutkan nama tempat dengan arah mata angin Seperti Tenggara dan Utara Pertanyaannya apa ia Premasonry dan Illuminati memiliki campur tangan dengan negara kita Ada sebuah buku yang berjudul Tarikat Mason Bebas Masyarakat Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 Menurut buku karya T.H. Stephen Perkumpulan Premasonry masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Para serdadu kongsi dagang Hindia Belanda atau POC Sebelum 1756 anggota Premasonry dari Belanda sudah banyak menetap di Hindia Belanda Namun saat itu secara kelembagaan Premasonry belum terbentuk Baru setelah anggota Premasonry dari Inggris masuk Lembaganya kemudian berdiri Bukti kedatangan Premasonry bersama POC ini menurut pengamat kemasonan Sam Ardi Bisa dilihat dari Nissan Serdadu POC yang ada di Taman Prasasti, Jakarta Pusat Di salah satu Nissan di museum itu terdapat logo berupa jangka dan penggaris siku Makam serupa juga ada di salah satu kuburan di Makam Pandu, Kota Bandung, Jawa Barat Anak nongkrong berikut Mimin tampilkan beberapa foto dari buku Tarekat Mason Bebas Masyarakat Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 karya T. Stephen Dari foto-foto tersebut banyak pula masyarakat pribumi yang tergabung dalam organisasi Premasonry Dari foto-foto tersebut banyak pula masyarakat 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 Terima kasih telah menonton Melalui peraturan penguasa perang tertinggi nomor 7 tahun 1961 Bung Karno melarang aktivitas loji agung di Indonesia Presiden pertama negara Indonesia itu juga menerbitkan Kepres nomor 264 tahun 1962 Yang melarang aktivitas loji agung di Indonesia Dan 6 lembaga lain seperti Rotary Club, Organisasi Bahai, dan Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar Namun kemudian pada 23 Mei 2000 Gus Dur yang pada tahun tersebut menjabat sebagai presiden Mengeluarkan Kepres nomor 69 tahun 2000 Melalui Kepres tersebut Gus Dur mencabut Kepres yang ditandatangani oleh Bung Karno Premason pun tak lagi berstatus organisasi terlarang di Indonesia Anak nongkrong untuk kamu yang masih penasaran dengan sejarah Premasonri di Indonesia Dan ingin tahu lebih banyak mengenai organisasi tersebut Kamu bisa membaca bukunya TH Stephen Link pembelian ada di deskripsi Anak nongkrong tadi di depan kita sudah bahas tentang Illuminati dan Premason Yang dibawa oleh Belanda dan POC ke Indonesia lengkap dengan bukti sejarahnya Nah ada sebuah film karyamu brother berjudul Darah memiliki benang merah dengan hal ini Meskipun rumah Darah bukan karya Joko Anwar Namun ia bermain dalam film ini sebagai figuran Apa yang menghubungkan film Darah dengan Illuminati, Premason, dan POC? Diceritakan jika Darah dan anak-anaknya adalah kanibal yang bisa hidup abadi Karena kebiasaan mereka memakan daging manusia Darah dan anak-anaknya ini adalah keturunan Belanda Hal ini terdengar saat Darah berbicara dengan anak-anaknya dengan bahasa Belanda Darah dan keluarganya ini kemungkinan sudah hidup sejak zaman kolonial Belanda Namun mereka tetap hidup dan terus muda karena melakukan praktik kanibal Hal ini terungkap ketika seorang polisi menyalakan proyektor Dan menyaksikan darah dan anak-anaknya melakukan penyiksaan terhadap seseorang Di akhir video juga terdapat logo Ouroboros dengan tulisan berbahasa Belanda Proyek Terran Onsterpelik Selang Yang artinya proyek ular abadi Oke anak nongkrong Premasonri dan Illuminati ini merupakan gerakan jionisme Dan mereka memiliki doktrin yang namanya Kamskanun Yang diilhami dari kitab Talmud Ada pun isi dari Kamskanun tersebut adalah sebagai berikut Apakah kamu pernah mendengar asas-asas ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!